Halo guys, ketemu lagi kenalannya ini namanya Infinix Smart 3 Plus salah satu smartphone terbaru dari Infinix di tahun 2019 ini guys sebenernya udah agak lama yang gak denger kata Infinix di channel Arinis ya dan kemarin tuh gue dapet kesempatan langsung untuk dateng di akhir launching ya dimana dia tuh merilis 2 smartphone terbarunya yang salah satunya adalah Infinix Smart 3 Plus ini punya hashtag itu terlalu sadis dan agak nyelendah memang bagi gue tapi ternyata terlalu sadis itu bagian harganya yang hanya dibandung dengan harga 1,2 juta untuk spesifikasi dan juga beberapa fitur yang cukup baik di kelasnya nih guys salah satunya apa? dia tuh punya AI triple camera belakang buset, 1,2 juta dapet 3 kamera belakang nah sebelum itu like dulu video dan subscribe channel ya nah sebagai informasi isi box daripada Infinix Smart 3 Plus ini yaitu adanya smartphone perdana unit Infinix Smart 3 Plus, kabel data, earphone, kepala charger, screen protector, buku panduan dan juga case yang gak biasa nih guys karena cukup cakep menurut gue nih nah kalau ngomongin bagian tampilannya gue pribadi sih gak nyangka ya kalau smartphone ini di-res harga 1 jutaan karena bisa dapetin layar yang cukup lebar sebesar 6,2 inch dan juga hanya menyatakan sedikit notch di atasnya yang kalau Infinix sendiri tuh nyebutnya waterdrop display sedangkan untuk resolusinya tuh masih HD Plus ya terus kalau ngomongin bagian desain belakang itu punya AI triple camera belakang dan juga adanya sensor sidik jari dan ada logo Infinixnya nih lalu ke bagian kalian terdapat tombol power dan juga kontrol volume di bagian bawah ada port jack audio, ada port USB dan juga speaker sedangkan bagian kiri terdapat SIM tray yang mampu menampung 3 slot sekaligus jadi kalau misalkan dirasa dengan internal memory 64GB kurang kalian bisa tambahin dengan microSD tanpa mengorbankan yang namanya SIM kalian nih sedangkan untuk spesifikasi detail daripada Infinix Smart 3 Plus ini yaitu dinagai dengan CPU Meditech Helio A22 RAM-nya 2GB, internal memory 32GB layar tuh IPS 6.2 inch dengan resolusi HD Plus kamera belakang 13MP, 2MP dan juga QFGA kamera depan 8MP dan baterai tuh 3500mAh lalu untuk bagian OSnya sudah menggunakan OS terbaru untuk saat ini yaitu menggunakan OS 9.0 atau Android Pie dan juga lengkapi dengan UI terbaru dari Infinix dimana XOS Cita versi 5 nih guys lalu untuk dapur pacunya si Infinix Smart 3 Plus ini menggunakan CPU Meditech Helio A22 dimana menggunakan fabrikasi 12nm nih yang pastinya itu berenaga untuk di kelasnya dan seharusnya konsumsi dayanya akan lebih irit nih guys oh ya untuk kapasitas baterai itu sebesar 3500mAh yang kalau menurut gue sih sudah cukup ya untuk di-res harga 1 jutaan nih langsung ke bagian kameranya dimana smartphone lain di-res harga 1 jutaan tuh kebanyakan kameranya single ataupun double nah beda di Infinix Smart 3 Plus ini dia tuh punya AI 3 perut kamera belakang dimana satu itu 13MP, satu lagi 2MP dan satu lagi QFGA hmm, udah ketahuan kan? jadi satunya itu sebenernya QFGA tuh kayak resolusinya cukup kecil ya jadi kayak sebagai pelengkap aja sih kalau menurut gue sedangkan untuk mode-nya sendiri ada AI kamera, ada mode beauty dan pastinya juga ada mode bokeh dan gak lupa adanya AR shoot sedangkan untuk kamera depannya memiliki kamera depan sebesar 8MP dan lengkapnya juga dengan AI beauty dan kita bisa setting hingga level 6 nih guys oh ya by the way untuk kamera depan ataupun kamera belakangnya bila kalian aktifin bokehnya itu otomatis gak aktif untuk bagian beauty-nya dan begitu juga untuk sebaliknya jadi hanya salah satu aja nih guys kalau kalian aktifin beauty ya bokehnya gak aktif kalau kalian aktifin bokeh ya beauty-nya gak aktif dan berikut berapa hasil fotonya selamat menikmati halo guys lagi nyobain kamera belakang si infinix smart 3 plus dimana dia punya triple kamera belakang dan untuk mode berkembang videonya itu mentep di 1080p dan ini tuh gak ada ACE-nya jadi ini aku sambil jalan yang biasa agak pelan memang kira-kira dia stabil apa enggak warnanya kayak gimana kalian bisa komentarin langsung ya gimana sih kalau lihat di layar maka kayak agak nyari-nyari fokus gitu dan terang redup-terang redup gitu oke oke habis ini gue akan coba untuk kamera selamat menikmati oke 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.